Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pai Network dan berita-berita terbaru dari Pai Network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan segera dibuka akun Pai Networknya kemudian kalian klik petirnya Seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari Pai Network ya teman-teman ya dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya Oke di branda Pai Network ada perubahan ya teman-teman ya dan ini sudah kita bahas di video sebelumnya Oke kita langsung aja ke info yang akan kita bahas ya Oke teman-teman disini ada info nih dari salah satu artikel Hebo istilah MyNet terbatas di Pai Network menjelang OpenMyNet Nah ini apa-apaan ya teman-teman ya ada lagi istilah OpenMyNet terbatas Dulu ada istilah OpenMyNet mendiri kemudian ada juga OpenMyNet sendiri ya teman-teman ya ini ada lagi OpenMyNet terbatas nih Kita coba lihat infonya di bawah sini ya teman-teman Para pengguna Pai Network tengah menantikan fase OpenMyNet Yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2024 Namun beredar isu mengenai peluncuran MyNet terbatas Yang menghebohkan komunitas kripto ini Sejumlah artikel telah membahas mengenai peluncuran MyNet terbatas Yang disebut akan diluncurkan sebelum OpenMyNet Oke Kemudian secara fungsi MyNet terbatas ini tidak jauh berbeda dengan fase InclosedMyNet Yang telah berjalan saat ini Oke disini katanya ya teman-teman ya Ada beberapa artikel atau sejumlah artikel Yang mengatakan peluncuran MyNet terbatas yang disebut akan diluncurkan sebelum OpenMyNet Ini gimana nih teman-teman ya istilahnya ya OpenMyNet terbatas tapi diluncurkan sebelum peluncuran resmi OpenMyNet Kemudian Pada fase mainnya terbatas ini Pengguna aplikasi PayNetbook tidak dapat menukar CoinPay dengan uang fiat Tidak bisa melakukan swap Pay ke kripto lainnya Serta CoinPay tidak dapat dilisting di exchange manapun Hanya pengguna yang sudah lolos KYC Bisa menggunakan CoinPay mereka Mereka dapat membeli barang di market apps yang lolos hackathon Sebaliknya OpenMyNet atau MyNet terbuka Menawarkan kebebasan lebih bagi pengguna Pada fase ini Pengguna dapat menukar Pay dengan uang fiat Melakukan swap ke kripto lainnya Serta memungkinkan CoinPay untuk dilisting di berbagai exchange Selain itu, pengguna juga bisa mengirim CoinPay mereka ke wallet lain Di luar ekosistem PayNetwork Menurut rumor yang beredar MyNet terbatas akan dirilis dalam waktu dekat Sebelum peluncuran OpenMyNet yang akan dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024 Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari tim Inti PayNetwork terkait wacana ini Oke, disini ada hal yang perlu kita luruskan ya teman-teman ya Jadi, OpenMyNet terbatas ini Ini tidak ada ya teman-teman ya Dan ini bukan informasi dari core team ya teman-teman ya Mungkin OpenMyNet terbatas ini hanya sebuah istilah ya Yang dilontarkan oleh para rekan-rekan pioner Jadi, buat teman-teman Untuk masalah OpenMyNet Kita harus menunggu Informasi resmi dari core team ya teman-teman ya Jadi, kalau seandainya ada berita tentang OpenMyNet mandiri lah Yang OpenMyNet sendiri Kemudian ada OpenMyNet terbatas Ya, kalian abaikan saja ya teman-teman ya Anggap saja ini bumbu-bumbu dari viralnya PayNetwork ya teman-teman ya Oke, buat teman-teman pioner Jangan lupa di klik petirnya ya teman-teman ya Masalah OpenMyNet Jangan terlalu kalian pikirkan Nanti pada saatnya Pasti akan tiba OpenMyNet ya teman-teman ya Entah di akhir tahun 2024 Atau entah nanti mundur lagi Tapi yang jelas OpenMyNet pasti akan datang ya teman-teman ya Tunggu saatnya ketika nanti core team mengumumkannya Oke Sekian saja informasi kali ini Semangat buat rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petir Salam sukses untuk kita semua